Halo guys, kali ini saya akan membuat top up filter dari dua toples bekas yang satu media filternya kalfnes dan satu lagi bioring dan kapas filter bagaimana cara membuatnya? simak video ini selanjutnya barang yang dibutuhkan dua toples dan sambungan pfc setengah in untuk sambungan torrent satu pertama, satu toples dilubangi sesuai sambungan torrent lubangi di permukaan yang rata agar tidak bocor disini kemudian ditandain agar mudah untuk dilubangi seperti ini usahakan seal tidak menumpuk di permukaan yang tidak rata kemudian dilubangi dilubangi bisa menggunakan solder ataupun menggunakan nobeng yang sudah dipanaskan toples satu lagi dilubangi usahakan presisi dengan toples pertama seperti ini kemudian yang hitam-hitam dibersihkan agar rata dan tidak akan bocor seperti ini yang sudah dibersihkan semisalnya ada lubang yang tidak presisi atau kelebihan tidak masalah karena akan tertutup oleh seal pfc yang ini seperti ini kemudian sambungan pfc untuk torrent dipasang di lubang toples jangan lupa jangan lupa disini kasih seal tip kemudian disambung ke lubang toples satunya seperti ini seperti ini tinggal pasang seal dan mur lalu dikencangkan jika mengencangkan menggunakan tangan sudah tidak kuat toplesnya saja diputar seperti ini menggunakan sambungan pfc torrent tidak bocor walau tanpa lem untuk pembuktiannya saya isi air kedua toplesnya ini 1,5 liter pertama ini 1,5 liter kedua lihat guys tidak bocor air tidak menetes coba saya putar agar terlihat dari samping semisalnya bocor pasti ada air yang mengalir atau menetes aman tidak bocor tidak bocor kemudian kita membutuhkan botol kale 250 ml 1 botolnya dipotong disini mulut botol saja yang digunakan seperti ini guys seperti ini botol kale yang sudah dipotong kemudian tope sebelah sini dilubangi sesuai layer botol kale untuk output air beri tanda terlebih dahulu oke seperti ini yang sudah diberi tanda kemudian dilubangi seperti ini yang sudah dilubangi sesuai botol kale kemudian dilem kita menggunakan lem hitam putih ini lem hitam dan ini lem yang putih lalu diaduk rata sudah teradukan rata mulai kita pasang disini guys ini yang sudah di lem tinggal tunggu kering ini yang sudah di lem tinggal tunggu kering selagi menunggu kering kita kerjakan tutupnya terlebih dahulu untuk in dilubangi berarti yang ini toples ini kita lubangi tutupnya oke ini tutupnya kemudian kita membutuhkan sambungan L1 pipa aquarium panjangnya 2 cm setengah 1 dan tutup pompa aquarium yang sudah rusak 1 pompa filter yang tidak terpakai dipotong sebelah sini jadinya seperti ini inilah yang dibutuhkan kemudian sambungan L dipotong jadi 2 seperti ini lalu yang satu dipotong sedikit seperti ini jadinya ini semua dipinggirkan terlebih dahulu tutup toples dilubangi sesuai pipa aquarium lubangi sedikit lalu dibesarkan menggunakan gunting usahakan nge-press dengan pipa aquarium agar tidak perlu dilem lagi nah nge-press seperti ini ya guys kemudian sambungan L yang sudah dipotong dipasang di bawah kemudian sambungan L yang sudah dipotong yang sisa sedikit dipasang di atas seperti ini jadinya nge-press kemudian tutup pompa aquarium yang sudah dipotong pasang di sini, di atasnya seperti ini rangkaiannya ini tidak perlu dilem, sudah nge-press lem sudah kering kemudian kita membutuhkan spon jaring dan kabel tis untuk menutup lubang sambungan PFC, torrent spon jaring lebarnya segini sudah cukup lalu pasang dan ikat menggunakan kabel tis ini gunanya agar kaltis tidak masuk ke toples sebelahnya atau satunya kemudian kabel tisnya dikencangkan tarik saja seperti ini, lalu gunting lebihan kabel tisnya persiapan sudah beres sudah jadi kemudian masukkan kaltis seperti ini jangan terlalu banyak agar air yang turun bisa mendorong kaltis ke bawah dan memutar begini cukup, lalu ditutup toples satunya diisi bioring dan kapas filter bioring sudah masuk tinggal kapas filter tebalnya segini ya atasnya kasih bioring agar kapas tidak mengapung saat air masuk ini bioring, kapas filter, dan bioring dan atasnya biobal tinggal ditutup jadi guys, disini tinggal disambungkan ke selang fleksibel oke, ingin diangkat kedua toples diangkat ya guys jangan hanya satu yang diangkat takutnya tidak kuat disambungannya kita sambungkan selang pasang selang fleksibelnya disini lalu nyalakan pop-up filternya filter ini hanya bisa menggunakan pop-up filter yang PH1200 jika lebih dari PH1200 air akan luber dari toples pertama oke, kita lihat dari dekat ini tidak bocor disini juga sudah bocor air masuk sini luar dari sini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, komen, dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati